Intro Indramayu adalah sebuah kota yang terletak di bagian utara Jawa Barat Indramayu memiliki beragam kesenian Salah satunya obruk yang biasa dikenal masyarakat dengan sebutan reok Adalah salah satu kesenian daerah Indramayu Reo Triopudra yang berlambatkan di desa Rambatan Kulon Salah satu grup kesenian yang masih eksis hingga saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sugiono Dalam grup Triopudra saya sebagai ketua atau pimpinan grup Triopudra Samsi Kalau terbentuknya saya sendiri kurang tahu Karena sebelum saya lahir Saya lahir 1976 Cuman setelah saya lahir Triopudra ini sudah ada Bahkan dari kakek saya sendiri sudah ada Ya kira-kira tahun 1945-an sudah ada Karena itu menurut sejarah Itu adalah perpecahan dari Reo Ponorogo awalnya Kalau menurut sejarah Cuman saya sendiri belum begitu tahu persis Atau belum bisa membaca sejarah Reo Ponorogo secara mendetil Tapi begitu perpecahan Reo Ponorogo dibawah oleh para sesepuh zaman dahulu Terutama kalau Indra Mayu kan terkenal dengan Wiralodra Kemungkinan dibawah oleh Raden Wiralodra Dari Jawa Tengah, Jawa Timur ke sini terus ke Jawa Barat Nah itulah awal dari adanya Reo Atau aslinya Black Nong Kalau di Indra Mayu Kalau Reo-Reo kan Reo Ponorogo Tapi aslinya namanya itu Black Nong Atau obrol Trio putra sendiri Bisa diambil dari putra saya Yang sekarang mungkin generasi baru untuk depannya Namanya itu Dendrio Jadi Trio putra Bisa jadi karena di kami Di keluarga kami Ada anak laki-laki tiga Saya sendiri Saya, adik saya, adik saya Tiga putra Jadi Trio putra Bisa diambil dari situ Terus sampai sekarang Tapi kenapa Kenapa masih terkenal Samsi Karena pencetus pertama Reo ini Adalah Samsi Itu adalah ayah Ayah saya sendiri Ayah kami Kalau pelengkap bisa jadi pelengkap Cuman kan melengkapi satu sama lain Artinya Kalau kita menamai buta Bisa dinamai Misalkan kayak ini Kayak Adepati Kayak ini Kayak Terus Indrajit Apa Itu kan Apa Wayang-wayang berkarakter Raksasa Nah Untuk mempertahankan Seni dan adat budaya Khususnya Apa Saya Sebagai ketua Reo Kita harus bisa menciptakan Regenerasi Atau generasi baru Untuk Tetap mencintai Bahkan harus Kalau bisa dipaksakan Untuk mencintai Senian Khususnya Reo Supaya tidak Putus Regenerasi Atau generasi baru Untuk mencintai Adat dan seni Khususnya Seni Reo Atau Black Nong Indra Mayu Harapan Kedepan Dari Reo Grio Putra Atau Sangsi Grup Semakin Sukses Semakin Banyak Job Dan Semakin Menciptakan Generasi Generasi Baru Yang mencintai Seni Dan adat Khususnya Reo Indra Mayu Untuk Meremaikan Jagat Hiburan Di Indra Mayu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Warjuk Pengendang Kesenian Reo Tradisional Trio Putra Jadi Awal Reo Giki Ciri Hase Ananya Suara Trompet Jaman Sepidang Kan Ake Kesenian Bisa Diganti Kalau Suara Piano Pengirinya Gitar Lagu Lagu Bendrong Itu Lagu Pengiring Waktu Jaman Perangnya Anoman Melawan Rahwana Jadi Kedepannya Masyarakat Kudu Pedulin Kesenian Khas Daerah Terutama Sekinkan Ake Pesaingan Kesenian Luar Kedepan 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 Kedepan